Ketemu lagi dengan kami, Davara Fero Channel, di sejarah candi yang tersimpan indah mengalirkan sumber mata air Tirta Amrta di kaki gunung Arjuno. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like akar channel ini semakin menambah wawasan kalian. Candi ini merupakan satu-satunya stupa yang ada di Jawa Timur, dan candi ini digantarkan sebagai gunung Mahmeru atau bisa disebut sebagai pilar alam semesta. Nama lain tempat ini adalah untuk bersemayamnya para dewa-dewa. Dan berikut sekilas singkat cerita yang dituturkan oleh Mas Tiga selaku juhu kunci di candi sumber awan. Ceritakan sejarah sekilas masalah stupa sumber awan. Stupa sumber awan merupakan satu-satunya candi yang berbentuk stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Diduga stupa sumber awan ini yang pertama itu dipangun pada masa pemerintah Raja Yangwayamuruk, Raja Majapahit. Ini dibuktikan dengan keterangan dari sebuah kitab negara-negara Kertakama, walaupun disebut dengan kitab Desa Warnama. Yang disebutkan bahwa di situ Raja Sanegara atau Raja Yangwayamuruk melakukan perjalanan ke selatan, singkat di tempat, sebuah tempat yang dinamakan Kasulanganan. Kasulanganan itu salah satu tempat yang disibai Raja Yangwayamuruk. Bahwa tempat ini memang disebut oleh beberapa ahli, itu adalah Kasulanganan. Pendapat yang kedua, yakni stupa itu mempunyai sebutan lain, yaitu sebuah bangunan yang dinamakan Cahitia. Dan Cahitia ini disebut dalam sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Bumada atau Prasasti Gajah Mada, yang diterangkan bahwa Gajah Mada menurunkan sebuah bangunan Cahitia untuk menulaikan seorang Raja. Jadi kisaran itu sekitar 1300-an sampai 1400. 1300, mas. Iya, itu cukup. Terima kasih, mas. Iya, bisa, mas. Cerita singkat ditemukan candi ini dulu pada masa Kerajaan Majapahit dikutip dari buku Agus Aris Munandar dengan judul Keistimewaan Candi-Candi Jaman Kerajaan. Menyatakan bahwa di situs Candi Singosari ditemukan Prasasti Gajah Mada berangka tahun 1272 Saka. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa Candi-Candi di Singosari dibangun atas perintah Gajah Mada. Selamat menikmati. Candi ini dibantikan sebagai tempat Kasaru Ganang yang berarti daerah Ketung Biru. Konan tempat ini bisa disebut sebagai taman didadari. Waktu zaman dahulu, situpa ini merupakan monumen penting bagi lambang agama Buddha. Ketika timki faibama Buddha. Saka ke contoh ini sedang kita buat luah ketakutan di banyu, dan setengah ia ayatakan fuckin'an utah ke고요. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton